Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Aldin Riyadi Untuk video kali ini saya tidak memberikan informasi loang pekerjanya teman-teman Saya akan memberikan informasi mengenai fasilitas apa saja Setelah kita telah bergabung di Harita Nikkel atau Harita Group Kemudian gajinya seperti apa, jam-jaman pekerjanya juga seperti apa Jadi akan saya bahas kali ini di PT Trimega Bangun Persada Untuk info lebih lanjut mari kita simak videonya Oke baik, sebelum kita lanjut mengenai fasilitas maupun gaji atau jaman-jaman kerja Yang ada di PT Trimega Bangun Persada ini atau PT TPP Kita bahas dulu mengenai PT TPP Oke untuk PT Trimega Bangun Persada atau PT TPP ini dia berlokasi di Maluku Utara Pulau Obi, Halmahera Selatan, Desa Kawasi teman-teman Oke kemudian untuk PT TPP atau PT Trimega Bangun Persada ini dia bergerak di bidang pertambangannya teman-teman Yaitu di pertambangan nikel Oke sudah jelas ya untuk PT Trimega Bangun Persada Kemudian setelah kita telah bergabung di PT Trimega Bangun Persada ini Fasilitas apa saja sih yang akan kita dapatkan nanti Oke kita akan jelaskan satu persatu Yang pertama kita akan diberikan tempat tinggal Tentunya biasa disebut dengan mesh Tempat tinggal ya teman-teman Tempat tinggalnya tentunya full AC dan kamar mandi dalam seta free wifi Jadi kita akan diberikan free wifi juga teman-teman Oke selanjutnya apa lagi Selanjutnya kita akan difasilitasi laundry Jadi otomatis dari teman-teman semua setelah teman-teman telah pulang kerja dan kecapean Teman-teman tidak usah lagi cuci baju sendiri Sudah disediakan laundry untuk membersihkan pakaian dari teman-teman semua Jadi seperti itu Kemudian apa lagi Kemudian makan Mengenai makan kita akan makan tiga kali sehari Kalau makan pagi biasanya kita makan di kantin Makan siang Kita makan di tempat kerja atau lokasi kerja Kemudian makan sore atau malam Kita juga akan makan di kantin Seperti itu teman-teman Kemudian untuk fasilitas selanjutnya Kita akan diberikan BPJS Kesehatan ya teman-teman Kita akan diberikan BPJS Kesehatan Kemudian BPJS Ketinaga Kerjaan juga ya teman-teman BPJS Ketinaga Kerjaan juga Kemudian tunjangan teknis maupun tunjangan lapangan Jadi seperti teman-teman Oke sudah jelas untuk fasilitasnya Kemudian sebelum kita masuk pada gaji Kita masuk dulu Kita bahas dulu mengenai jam-jaman kerja Oke untuk jam-jaman kerja disini Di PT 3 Media Bank Presa disini Ada 2 SIP Untuk kerja SIP A maupun SIP B Kemudian Dalam 2 SIP itu ada yang masuk siang Ada juga yang masuk malam SIP A boleh saja masuk siang Boleh saja juga masuk malam Begitupun sebaliknya itu rolling Jadi rolling Contohnya seperti ini Saya sekarang di posisi SIP A Dan saat ini kita sedang masuk siang ya teman-teman Jadi untuk yang masuk siang Contoh saya akan bahas dari SIP A Yang masuk siang Kita akan masuk dari hari Senin Sampai hari Minggu Hari Senin sampai hari Minggu Jadi kita masuk dari hari Senin Masuk pagi pulang sore Itu masuk siang ya Sampai hari Minggu Tapi hari Minggu kita masuk pagi pulang jam 12 malam Itu pada saat pergantian SIP Jadi kita pulang jam 12 malam Tentunya besok paginya lagi hari Senin Kita tidak lagi masuk pagi Atau masuk siang Kita sudah masuk malam Yaitu malam Senin Eh Senin malam maksud saya Jadi otomatis Kita sudah masuk Senin malam Nanti yang Gimana dengan SIP B ya SIP B sudah masuk lagi SIP siang Dia sudah masuk siang ya Masuk siang Jadi kita sudah masuk malam Jadi untuk sistem masuk siangnya Tadi seperti tadi Seperti yang saya jelas Sampai SIP A seperti tadi Jadi dia rolling terus menerus Jadi kita yang masuk malam tadi Kita mulai masuk dari Senin malam Eh Senin malam Sampai Sabtu malam Ya betul Sampai Sabtu malam Kita pulangnya Otomatis kan pulangnya Minggu pagi ya Jadi saat Minggu pagi Kita itu off Off Jadi kan otomatis Minggu malam tadi kan SIP B SIP B kan mereka Ya betul SIP Minggu siang kan SIP B kan yang kerja Jadi Kita siang Siang Minggu pagi Siang Minggu pagi itu Kita tidak bekerja Kemudian Minggu malam juga Kita tidak masuk kerja Karena itu Pergantian SIP Yaitu kita Untuk SIP A yang tadinya Masuk malam Kita off Pada hari Minggu Jadi kita akan masuk kembali Pada hari Senin Siang Jadi seperti itu Jadi dia rolling terus-menerus Teman-teman Seperti itu Jadi otomatis Satu Minggu kerja malam Satu Minggu kerja siang Jadi sistem kerjanya Seperti itu Oke Untuk sistem kerja ya Teman-teman Kemudian Mengenai gaji Kita lanjut gaji ya Gaji disini Kita dibayar Ada dua tipe Satu Basic Atau MR Dua Jam-jam kerja Jadi seperti itu Jadi hitungannya ada dua macam ya Basic itu rata-rata Untuk di UMR Maluku Utara Biasanya Waktu tahun kemarin Kalau tidak salah itu Dua atau tiga lebih ya Teman-teman Namun disini Untuk UMR Yang terdapat di PT Trimegabang Persada Sudah melebihi Untuk UMR Provinsi Maluku Utara Ya teman-teman Jadi sudah melebihi Kemudian dari UMR kita Akan ditambahkan Dengan gaji kita Jam-jaman kita Contoh Jam-jaman kita sekian-sekian Tidak usah saya jelaskan Jam-jaman kita sekian-sekian Akan ditambahkan Kemudian kita akan dapat Tunjangan lapangan Maupun tunjangan teknis Akan digabung ya teman-teman Akan digabung Akan mendapat Maka kita akan mendapatkan Upah sedemikian rupa Jadi untuk upahnya berapa Untuk totalnya seperti apa Kita akan bahas dari operator Ya kan saya bahas disini ada dua Operator dan driver ya Saya akan bahas dua saja Operator dan driver Jadi operator sini ada macam-macam Operator X Operator loader Operator grader Operator doser Operator compact Dan lain sebagainya Untuk rata-rata gaji operator ini Kisaran delapan Hingga sembilan Ke atas ya teman-teman Tergantung jam-jaman juga Untuk jam-jaman normal itu Biasanya kita akan terima Delapan lebih Itu normal Delapan atau sembilan lebih Itu normal Tapi kalau jam-jaman Nombor banyak Itu kita bisa sampai Sembilan atau sepuluh Ke atas Seperti teman-teman Oke sudah jelas Untuk gaji operator Normalnya delapan lebih ya Teman-teman Kemudian untuk driver Driver itu Sama juga Gajinya sama operator Cuman ada Perbedaan sedikit Seratus dua ratusan lah Perbedaannya Namun driver juga ini Ada beberapa golongan Dari driver DT Driver LT Driver Driver main hold Dan sebagainya Namun gaji yang paling tinggi Di posisi driver itu Driver DT Atau DT Karena posisi pekerjaannya Juga sangat rumit Artinya melelahkan Jadi Gaji kita Tergantung dari pekerjaan kita Jadi semakin mudah Pekerjaan kita Semakin kecil juga Gaji kita Semakin Susah pekerjaan kita Maka gajinya juga Semakin besar Jadi seperti teman-teman Untuk menginai Gaji driver ya Oke ya teman-teman Saya tidak perlu Menunjukkan untuk Dimana bukti Slipe gajinya Dan seperti apa Tidak perlu Hanya saya jelaskan Secara umumnya Saja ya teman-teman Oke baik teman-teman Jika ada pertanyaan-pertanyaan Yang perlu teman-teman Sampaikan Atau yang perlu teman-teman Tanyakan Silahkan tanya saja Di kolom komentar Nanti akan saya jawab Di video-video selanjutnya Dan jangan lupa Untuk subscribe Dan like Share kepada teman-teman Semua Agar teman-teman Dapat mendapatkan Informasi-informasi terbaru Mengenai dunia Pertambangan Teman-teman Oke Terima kasih telah menyiksikan video ini Jika ada kesalahan Yang dalam penyampaian ini Saya mohon maaf Sekian Dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton